Hai sahabat-sahabatku Aries apa kabar Sunset Hatarot kembali lagi dalam readingan yang bertema pesan semesta untuk jodiak Aries di akhir tahun readingan ini belum tentu resonate untuk semua Aries tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada sang pencipta kartu tarot hanya sebagai hiburan dan untuk sahabatku Aries jangan lupa like subscribe dan share dan aktifkan tombol notifikasi sehingga mendapatkan kelanjutan video yang saya akan upload di channel ini hanya hitungan hari kita akan menuju di 2022 dan meninggalkan 2021 semoga kesedihan air mata kesulitan kebahagiaan dan kegembiraan yang kita dapatkan di 2021 menjadi pelajaran yang berharga di 2022 pesan pesan ini untuk di akhir tahunnya tetapi masih bermanfaat untuk tahun depan di 2022 yuk kita mulai readingan pesan semesta di akhir tahun untuk jodiak Aries pesan yang pertama pesan yang pertama yoga and exercises are essential to your well-being peace of mind and spiritual growth right now artinya yoga dan latihan sangat penting untuk kesejahteraan peace of mind tanamkan kedamaian dan spiritual tanamkan dan tumbuhkan ya kedamaian kedamaian dan spiritual mulai sekarang di saat ini artinya ini saya jabarkan the sick of cup and the sick of one ini sama-sama 6 cup dan 6 tongkat cup disini seperti bisa cup cup piala dan cup mangkok ya disini ini 6 ini 6 sama-sama 6 ini sepertinya ini sangat saling berkaitan ya saya jabarkan disini the sick of cup jika kamu seorang arias yang sehat kuat dewasa matang kamu di dalam kamu ingin merealisasikan impian kamu kamu ingin tujuan kamu itu sampai kamu ingin tujuan kamu itu tercapai jangan sia-siakan masa muda raih impian kamu pergunakan waktumu untuk berkarya ciptakan ide-ide kreatif jadilah arias yang smart brilliant ship of cup ini maksudnya 6 mangkok ini bisa dari 6 maksudnya 6 mangkok ini bisa dari kecil dari kecil kamu dari kecil sampai kamu menjadi dewasa menjadi matang dan menjadi menua disini dari dari kecil remaja dewasa dan menjadi arias yang matang disini dan bisa juga jadi perjalanan hidup kamu itu isi dengan yang berguna yang bermanfaat untuk diri kamu perjalanan hidup kamu itu isi dengan kesuksesan kamu masa hidup kamu itu jangan kamu sia-siakan disini isi dengan yang berkarya berkreatif yang yang arias bisa dibanggakan dibanggakan pada orang tua kamu kamu bisa dibanggakan kamu kamu bisa menjadi kebanggaan orang tua kamu saudara kamu lingkungan kamu teman-teman sahabat kamu disini kamu bisa menjadi tauladan contoh artinya disini isilah hidup kamu dengan yang berarti isilah hidup kamu itu dalam mencapai tujuan kamu mencapai impian kamu jangan sia-siakan masa masa mudamu kehidupan hidup hidup para arias ini dengan yang tidak berguna jadi isi hidup kamu itu dengan impian kamu apa yang kamu tuju disini the sick of cup dan di sick of one ini seperti ini sepertinya jika kamu disini jika kamu telah mengerti kamu telah matang dewasa kamu telah mengerti apa yang kamu tuju kamu telah mendapatkan pencerahan disini kamu totalitas disini di sick of one ini bisa totalitas bisa juga pencerahan disini kamu totalitas dalam mengejar impian kamu kamu disini aries aries yang aries yang matang aries yang dewasa aries yang bijak disini kamu telah merencanakan merencanakan rencana-rencana yang akan kamu raih disini itu juga disini kamu pikiran dan hati kamu laraskan dalam mengejar impian kamu disini bisa juga disini kesuksesan disini keberhasilan jati diri jati diri disini juga telah pembaruan diri disini bisa kamu telah menemukan jati diri kamu kamu telah menemukan takdir kamu disini kamu telah mengejar cita-cita kamu kamu telah mencapai tujuan kamu disini itu maksudnya dan disini dan di pesan yang kedua pesan kedua ini pesan kedua dari semesta you have a gift for working with young people and your divine purpose influence helping touch of parenting children you have a gift for kamu kamu mempunyai seperti kejutan hadiah untuk yang bekerja bersama young people orang-orang muda orang-orang yang kreatif ya orang-orang yang kuat disini and your divine dan kamu divine purpose dan kamu punya tujuan divine itu keyakinan tujuan kamu mempunyai keyakinan tujuan yang melibatkan helping yang melibatkan bantuan pengajaran dan parenting children parenting children ini dalam mengayumi dalam merawat anak-anak disini disini stand of one dan justice seperti yang saya tangkap disini artinya disini ini mungkin ditujukan kepada orang tua orang tua keluarga keluarga kecil keluarga yang baru menikah married disini disini bisa juga yang disini yang telah rumah tangganya sudah mungkin mencapai 25 tahun telah telah berhasil ya telah berhasil mendidik seorang mendidik anak-anaknya menjadi menjadi manusia yang berhasil disini disini juga bisa di ten of one ini orang orang atau para aries yang bekerja di dalam yang berhubungan dengan sosial disini artinya yang berhubungan dengan sosial itu sepertinya yang memberi bantuan ya yang dikirim ke daerah-daerah dalam menyelamatkan dalam membantu suatu daerah ya untuk untuk memulihkan keadaan suatu daerah itu mungkin daerah itu ada bencana atau penyakit yang melanda jadi para aries ini mungkin berkunjung ke sana untuk membantu mungkin disini juga disini juga ini artinya ten of one disini juga kerja keras beban artinya beban ini mungkin ini beban yang ditujukan kepada orang tua dalam membesarkan anak-anaknya disini yaitu termasuk beban beban dalam membesarkan anak-anaknya disini disini maksudnya dan di justice disini justice ini jika kerja keras totalitas fokus fokus dalam membesarkan anak disini dengan kasih sayang semestinya perhatian orang tua kepada anak disini pergerakan kerja keras orang tua dalam merawat anak-anaknya dalam membimbing anak-anaknya disini dalam menyekolahkan memberi 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 kasih sayang merawat disini anaknya jika Anda telah totalitas memberikan itu semua di justice ini anak-anak anak-anak Anda yang Anda telah rawat dengan bayi itu akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua yang berhasil disini jika jika Anda belum totalitas dalam merawat anak-anak Anda ya pasti hasilnya yang Anda dapat itu tidak utuh tidak penuh jadi disini kerja keras Anda akan Anda yang menikmatinya seberapa kerja keras Anda disit pasti hasilnya akan pasti hasilnya akan baik dan memuaskan jika kerja keras Anda hanya setengah-setengah hasilnya juga akan tidak baik disini itu maksudnya kerja keras Anda akan hasilnya akan memuaskan tetapi jika kerja keras Anda itu hanya setengah-setengah hasilnya pun akan setengah-setengah disini di justice ini maksudnya dan untuk pesan semesta yang ketiga dan ini pesan semesta yang terakhir untuk jodiac untuk aries jodiac aries jika penyampaian saya ini sedikit ribet semoga para aries ini bisa menerima bahasa dan mencerna pesan semesta yang saya sampaikan ini menjabarkan pesan semesta ini sedikit ribet sedikit sulit jadi jadi saya harus benar-benar memahami bahasa memahami arti pesan semesta ini dan di pesan yang terakhir it's a good time to give burn to new idea and station to your life i'm watching over you guidance you and protecting you during this change ini artinya seperti ini inilah waktunya yang waktu yang tepat untuk memberi kelahiran artinya memberikan ini bukan kelahiran tapi seperti seseorang itu menumbuhkan semangat baru the give birth a new idea artinya menumbuhkan semangat yang baru seperti ide yang baru dan situasi in your life ide yang baru dan situasi yang kau jalani di dalam kehidupan i'm watching over you saya akan memperhatikan melalui kamu melalui kamu aries guiding you aku akan menuntun dan mengawasin 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 selama dischain selama waktu yang berganti disini maksudnya artinya disini para malaikat itu para angel maksudnya memperhatikan kamu memperhatikan kamu menuntun kamu mengawasi kamu selama perubahan perubahan itu kamu dapatkan perubahan disini seperti ini artinya seperti ini denied of sword denied of sword ini maksudnya begini jika kamu yang sedang dalam keadaan sulit ya masa-masa lalu kamu itu masih kamu pikirkan keadaan sulit ya sulit di dalam keadaan apapun sulitnya air mata terpuruk ya menjadi aries yang pecundang kalah di dalam hidup ini seperti itu tidak dihargai kesulitan dalam ekonomi patah hati perpisahan terpuruk ya disini banyak bermacam-macam kesulitan yang ada di dunia ini di dalam kehidupan manusia khususnya aries disini ini artinya jangan jangan bertumpu ya jangan larut di dalam keadaan itu ya mungkin kamu mungkin kamu senang mungkin kamu nyaman ya di zona yang yang kamu kamu pikir nyaman tetapi sebenarnya tidak nyaman ya dalam keadaan kamu seperti itu seharusnya para aries itu bangkit ya bangkit dari ketrupulukan kamu mungkin kamu ingat masa-masa lalu kamu jadi kamu masih belum mampu keluar dari keterpurukan kamu ya disini jadi disini di egg of one ini saya jabarkan ya yang tadi during this change itu nah disini di egg of one kamu harus bangkit keluar dari keterpurukan keterpurukan kamu itu zona yang zona yang tidak nyaman buat siapapun itu nah the egg of one kamu kamu bangkit dari keterpurukan kamu bangkit dari kekalah kamu itu bangkit dari kesulitan kesulitan kamu itu disini banyak jalan diberi sang pencipta kepada kamu ada egg of one tertuju kepada satu lingkaran kepada satu cahaya egg of cahaya itu adalah pencipta ya sang pencipta semesta tongkat itu artinya banyak cara untuk kembali kepadanya banyak cara kamu untuk bagaimana caranya kamu keluar dari terpuruk itu tetapi keluarnya kamu dari terpuruk itu kamu kamu mengarah kamu meminta seperti itu kamu pray berdoa dan ke satu cahaya ini yaitu semesta disini kamu mungkin jika kamu di dalam zona di keadaan yang terpuruk kamu keluar kamu temui orang-orang yang bisa kamu ajak diskusi mengenai permasalahan kamu saudara orang tua orang bisa dipercaya apa teman-teman mungkin mereka punya solusi untuk kamu dan jika kamu masih di dalam kesulitan itu coba kamu dekatkan diri kamu ke pencipta tingkatkan spiritual kamu tingkatkan ibadah kamu agar kamu diberi petunjuk ini juga bisa tapi tindakan kamu yang tindakan kamu yang ingin keluar dari zona yang tidak nyaman itu tertujunya kepada hanya satu yaitu sang pencipta disini disini juga caranya bisa ya coba kamu baca buku ya buku buku yang yang berhubungan dengan permasalahan kamu disini misalnya jika kamu yang berpisah dengan pasangan disini pergi ke dokter pergi ke psikolog diskusi kepada orang tua disitu kamu bisa menemukan jawabannya atau kamu membaca buku disitu banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan kamu banyak cara untuk keluar dari keterpurukan kamu disini tetapi intinya hanya satu berserah diri kepada sang pencipta agar kamu diberi kemudahan tingkatkan ibadah kamu tingkatkan spiritual kamu berdoa agar kamu diberi jalan agar kamu bisa keluar lepas dari permasalahan yang menghimpit kamu disini the egg of one mudah mudahan para aries ini bisa mencerna bahasa saya yang saya sampaikan kepada aries ini pesan semesta ini pesan semesta ini sangat mempunyai arti yang sangat penuh makna untuk kehidupan sehari hari baik di dalam berkeluarga baik untuk aries sendiri disini banyak pelajaran pelajaran yang bisa diambil sedikit banyaknya mudah-mudahan aries ini bisa mengamalkan pesan pesan ini di dalam kehidupannya sehari hari semoga para aries ini di tahun 2022 menemukan ya menemukan mendapat yang terbaik di tahun 2022 karir yang baik karir yang bagus ketemu dengan jodoh ya keuangan yang membaik meningkat ya dan semoga itu diberikan sang pencipta yang terbaik untuk para aries di 2022 sepertinya hanya ini bisa saya sampaikan untuk para aries terima kasih banyak telah like subscribe dan share ya sehingga saya semakin bersemangat untuk readingan jodoh aries selanjutnya sampai disini dulu bye